Alam Ganjar asyik main sama kucing, publik sindir eca aura. Putra Capres Ganjar Pranowo, Muhammad Zinedine Alam Ganjar menyadi sorotan pada masa tenang jelang hari pemungutan suara pemilu 2024. Alam mengisi kegiatan masa tenang dengan bermain dengan seekor kucing, hal itu terlihat dalam unggahan Instagram stroy miliknya. Unggahan Alam Ganjar itu pun ramai dibahas di media sosial TikTok, pada akun ad Alam Mekaluf, ia menggunggah video putra dari Siti Atiko tersebut tengah asyik bermain dengan kucing. Bahkan tak ragu, Alam mencium kucing berwarna hitam loreng kecoklatan. Malah kamu yang dateng, ucap Alam pada video itu dikutip pada Senin, tanggal 12 Februari tahun 2024. Unggahan itu pun langsung mendapatkan respon beragam dari publik. Mas Alam kalau misal udah selesai pemilu bakal muncul lagi gak ya di TikTok, tulis netizen. Yang DPT pelukan khusus UTK yang disayang bukan yang dihormati, plus 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 keren prinsip hidupnya, salut and prod, tulis netizen. Ini kucing asli yang ono kucing garong haum sebor mas yang peting gama, tulis netizen, fit sudah fit, nasi sudah jadi bubur, image gadis polos lucu kalem ambiar, tulis netizen. Dan, diketahui, Alam Ganjar dan Echa Aura memang sering terlihar bersama dalam beberapa acara, hubungan mereka berdua pun menjadi sorotan publik. Bahkan, di beberapa kesempatan Echa Aura sempat menunjukkan kedekatan dengan orang tua Alam Ganjar yaitu Capres Ganjar Pranowo dan Siti Atikoh. Ada video beredar El Rumi sama Echa Ngedet bersama lagi viral di TikTok. Solo sosok dan profil Elsa Japasal alias Echa Aura jadi sorotan warganet setelah muncul kabar kedekatannya dengan anak Ganjar Pranowo, Alam Ganjar, siapakah dia, simak ulasannya di profil selebgram kali ini. Sebelumnya ketahui terlebih dahulu bahwa status Elsa di Instagram sering mendapatkan like dari Alam Ganjar, hal ini memunculkan spekulasi kedekatan mereka. Pada Jumat, tanggal 12 Januari tahun 2024, gadis berusia 22 tahun itu tiba-tiba mengunggah status galau di Instagram. Jika cinta tak harus memiliki, berarti sunah, tulis perempuan kelahiran kota Makassar itu dikutip dari Instagramnya at Elsa Aja Pasal pada Sabtu, tanggal 13 Januari tahun 2024. Status Echa kali ini juga tak luput dari like yang diberikan oleh Alam. Hal ini semakin memancing komentar warganet, menit ke-57, Mas Alam belum terlihat, tulis at nambel asteris asteris di kolom komentar. Mas Alam lihat nih i mas at Alam Ganjar, tulis at hakii asteris asteris. Profil Echa Aura awalnya dikenal sebagai konten kreator TikTok sejak 2020 lalu. Karena konten-kontennya viral, apalagi banyak yang terkait gaming, gadis asal Makassar ini akhirnya direkrut jadi brand ambasador, BA, Aura Esports pada Maret tahun 2022. Dikutip dari berbagai sumber pada Sabtu, tanggal 13 Januari tahun 2024, Echa Aura pun makin sering diundang ke acara komedi, gayanya yang polos ternyata mampu membuat lawan bicara dan penonton ikutan ngakak. Belum lama ini Echa juga tergabung sebagai salah satu pengisi acara televisi main hakim sendiri bersama Desta, Boyen, Regen, hingga Prastegu. Saat ini Instagram Elsa sudah memiliki 1,1 juta ribu followers, sedangkan akun TikToknya sudah diikuti 3 jutaan followers, profil Echa Aura dalam kehidupan pribadi diketahui dia berasal dari keluarga konglomerat. Ayah Echa merupakan pemilik Royal Group yang membawahi tiga jenis usaha yaitu Royal ATK, Restoran Royal 360, dan Royal Ole Ole. Terima kasih.